Kapal Roro ini sudah hampir 3 tahun bersandar di Pelabuhan Dermaga Kuala Dendang karena mesin kapal mengalami kerusakan. Akibat tidak ada biaya pemeliharaan dari Dinas Perhubungan, maka kapal ini dibirakan terbengkalai. Kepala Dinas Perhubungan mengatakan, kapal ini direncanakan akan digunakan sebagai angkutan buah kelapa sawit. Dinas Perhubungan akan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk angkutan sawit melalui kapal perintis ini. Selain kerusakan mesin, kapal perintis ini juga mengalami kebocoran di bagian lambung ke belakang kapal. Jenis mesin yang langka membuat mereka kesulitan melakukan perbaikan. Namun Dinas Perhubungan telah melakukan penjajakan ke Jakarta untuk mencari suku cadang agar mesin bisa diperbaiki dan kapal bisa beroperasi kembali. Ini sebenarnya angkutan kapal-kapal ini, kalau nantinya, kalau misalnya di Eropa, ya kita juga mengupayakan kerjasama dengan pihak ketiga, namanya perusahaan-perusahaan yang punya sawit ya. Jadi bisa antar, apa namanya, masuknya di jalur-jalur sungai ya. Bisa dimanfaatkan. Agus Rasau, Jambi TV